Kembali lagi bersama saya di video ini dan juga di channel ini Dimana kali ini dari tim Ratu Adil Sukses ingin menyatakan Bahwasannya banyak sekali di luar sana Orang buta menuntun orang buta Kok aneh orang buta menuntun orang buta Ini adalah suatu kata kiasan dalam kehidupan sehari-hari Dimana di zaman ini banyak sekali orang-orang buta menuntun orang-orang buta Contohnya contoh ya Ada nih orang dia tuh kepot dengan kejawen Dia ingin tahu tentang kejawen Tapi dia minta bimbingan kepada orang jawa Tetapi dia tuh juga gak tahu kejawen Dia tuh gak tahu tentang kejawen Dia tuh asal-asalan Itu sama saja orang buta menuntun orang buta Lalu nih lagi ada orang yang gak tahu tentang Kristen Dia minta bimbingan supaya mengetahui tentang Kristen Tapi dia dibimbing dengan orang yang gak tahu Orang yang gak tahu membimbing orang yang gak tahu Orang buta Orang buta membimbing orang buta Ya nanti kalau masuk lubang Kedua-duanya masuk lubang Lalu dua-duanya gak tahu Ya dong Anda minta bimbingan agama Anda minta bimbingan kepada orang yang gak tahu agama Ya jadinya zonk Jadinya kosong Orang bodoh menuntun orang bodoh Nanti kalau masuk lubang Dua-duanya masuk lubang Apalagi nih ya Jaman-jaman sekarang ini Banyak sekali orang-orang kepo Orang-orang sok tahu Itu banyak banget Orang-orang yang gak tahu tentang Kristen Dia sok tahu tentang Kristen Orang-orang tuh banyak yang sok tahu Dimana di zaman sekarang ini memang ya Orang buta menuntun orang buta Itu terasanya gak kelihatan Orang buta menuntun orang buta Itu gak kelihatan Orang buta yang menuntun orang buta itu Itu gak kelihatan dia orang buta Dia tuh kelihatan seperti orang yang tahu Seperti orang yang berikmat Tapi faktanya dia tuh gak tahu Dia tuh bukan orang yang tahu Dia tuh orang buta Tapi sok tahu Kamu tahu gak Bahwasannya orang buta Menuntun orang buta Nanti jadinya kemana Ke blinger-blinger Jadi orang buta menuntun orang buta Itu gak jadi lurus Jadinya belok-belok Nanti Orang itu Pemahamannya terbulak balik Karena dia mendapatkan pemahaman Dari orang yang gak paham Dimana Zaman-zaman sekarang ini Memang ya Zaman-zaman sekarang ini tuh Zaman-zamannya terbulak balik Banyak orang itu yang salah kaprah Tapi menganggap dirinya tuh benar Padahal pemahamannya salah Tapi dia menganggap benar Banyak orang bodoh yang gak tahu bodoh Banyak orang bodoh gak ngerasakan Kalau dia tuh bodoh Dia tuh mintanya dipinter-pinterin Dipuji-puji Banyak orang itu Hanya jadi katak dalam tempurung Kamu tahu gak Katak dalam tempurung Katak dalam tempurung Itu sama saja orang itu Hanya taunya tuh Itu, itu, itu aja Dia gak tahu banyak hal Contoh Kalau dia jadi orang Kristen Katak dalam tempurung Dia tuh taunya tuh cuma Kristen Kristen, Kristen, Kristen aja Dia, dia gak tahu yang lain Kalau dia jadi Islam Katak dalam tempurung Dia tuh taunya cuma Islam, Islam, Islam aja Dia cuma tahu satu kota Kota Islam aja Kalau orang Jawa Dia hanya jadi katak dalam tempurung Yang dia tahu hanya Jawa, Jawa, Jawa saja Dia gak tahu lainnya Dia gak tahu luar negeri Yang dia tahu cuma satu kota Yaitu Jawa Tapi kali ini Saya berikan suatu dukungan Ayo kita Jangan jadi katak dalam tempurung Jangan pernah menjadi katak dalam tempurung Karena pemahaman Anda Ilmu Anda Pola pikir Anda Setak segitu-gitu aja Gak ada peningkatan Dimana orang buta Menuntun orang buta ini Kelihatannya seperti dramatis sekali ya Orang buta Yang kelihatan menuntun orang buta ini Dia tuh sok-sokan Sok pintar Sok paham Sok tahu Tapi faktanya Dia tuh gak tahu Gak paham Dia tuh kosong Dimana Orang buta Yang menuntun orang buta Nah itu sama saja Dia adalah katak dalam tempurung Katak dalam tempurung Disuruh Mendidik Membimbing orang lain Orang lain itu cuma Dapat apa Pemahamannya tuh gak seberapa Orang-orang yang jadi katak dalam tempurung Pemahamannya Ilmunya Itu gak berapa Gak seberapa Karena yang dia tahu Cuma itu Itu aja Yang dia tahu Cuma Satu agama Satu agama itu aja Yang satu agama itu aja Dia gak bener-bener tahu kok Jadi katak dalam tempurung itu Pemahamannya tuh gak seberapa Tapi biasanya Orang-orang yang menjadi katak dalam tempurung Dia tuh bangga dengan dirinya Dia bangga Dengan yang dia tahu Dia bangga dengan yang dia udah pahami Padahal bagi orang-orang yang Luar biasa di luar sana Bagi orang-orang yang berpengalaman Berpengetahuan Berhikmat Orang-orang yang jadi katak dalam tempurung Itu cuma Setitik ilmunya Pemahamannya tuh kecil Gak ada apa-apanya Karena yang dia pahami hanya itu Itu aja Sedangkan orang-orang yang berpengalaman Orang-orang yang berpengetahuan Orang-orang yang berhikmat ilahi Mereka mengetahui berbagai hal Banyak hal Tapi Mereka semakin memahami Semakin mengetahui Semakin berilmu Mereka semakin menunduk Mereka gak mau keluar-keluar Tapi sering kali Orang-orang yang jadi katak dalam tempurung ini Yang pemahamannya gak seberapa Ilmunya gak seberapa Dia tuh suka keluar-keluar Dikuar-keluarkan Biar orang-orang tuh tahu Wah dia tuh paham Gini 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 Biar dia mendapatkan ujian Dimana katak dalam tempurung Itu pemahamannya Tidak seberapa Bagi orang-orang yang berhikmat Orang-orang yang jadi katak dalam tempurung itu Itu tuh gak seberapa Gak ada apa-apanya Maka dari itu Marilah kita mengejar hikmat ilahi Mengejar pemahaman Pengetahuan Dan pengalaman Semakin banyak pengalaman kita Semakin banyak pemahaman kita Semakin banyak hikmat yang dilimpahkan kepada kita Semakin mulia hidup kita Di hadapan Tuhan Terima kasih Karena sudah mau tonton video ini Jangan lupa Like dan subscribe video ini